Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala lihi sayyidina Muhammad Sahabat perindu Rasulullah, pecinta solawat, dan peserta training kem solawat yang dirahmati Allah Kali ini kita akan praktek bersolawat dengan metode kem solawat Sebelum kita mulai praktek, silahkan persiapkan tasbih digital sebagai alat menghitung jumlah solawat Untuk mencapai target yang kita inginkan Pertama, mari kita membaca surah Al-Azab ayat 56 Inna Allah wa malaikatahu yasaluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Kedua, kita niat bersolawat Satu, Ya Allah, saya niat bersolawat untuk melaksanakan perintahmu Dua, Ya Allah, saya niat bersolawat untuk memenuhi hak kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang ketiga, Ya Allah, saya niat bersolawat untuk jalan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Selanjutnya kita menghadiahkan pahala solawat yang kita amalkan ini Ya Allah, pahala solawat nabi yang saya amalkan ini Saya hadiahkan untuk kedua orang tuaku Untuk almarhum bapak Semoga diampuni segala dosanya Diterima semua amal ibadahnya Dijauhkan dari siksa kubur Dan siksa api neraka Kuburnya menjadi kebun surga Dan pahala solawat nabi ini akan memperberat timbangan amal ibadahnya Ya Allah, pahala solawat nabi yang saya amalkan ini Saya hadiahkan untuk ibuku Semoga selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang Barakah hidupnya Berkah umurnya Berlimpah rezekinya Ya Allah Pahala solawat nabi ini saya hadiahkan untuk keluarga tercintaku Semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh-soleha Ahli ibadah Berbakti kepada kedua orang tuanya Sukses dunia akhirat Dan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawadda waruhmah Ya Allah Pahala solawat nabi ini saya hadiahkan untuk seluruh tetanggaku Dan teman-teman sekantorku Semoga selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT Selanjutnya Kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri Ya Allah Dengan keberkan solawat nabi Berilah hamba kekuatan iman dan islam dalam diri hamba Lancarkanlah segala urusanku Jauhkanlah dari segala musibah Bencana Dan mudahkanlah hamba dalam mendapatkan rezeki Yang berlimpah dan barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itu adalah contoh dari doa yang kita panjatkan pada saat kita akan mulai bersolawat Mengenai redaksinya, mengenai doanya silahkan disesuaikan dengan yang sahabat inginkan Yang ketiga Kita membaca solawat panjang Yang saya contohkan disini adalah solawat Habib Munsir Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim Sebanyak seribu kali Atau untuk pemula boleh seratus kali Atau sesuai kemampuan Yang keempat Kita memperbanyak jumlah solawat Dengan membaca solawat pendek Ada dua pilihan solawat pendek yang bisa kita amalkan Yaitu Pilihan pertama Solawat Jibril Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Dan seterusnya Pilihan yang kedua adalah potongan solawat ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Dan seterusnya Lalu bagaimana cara mencapai target solawat Misalnya kita ingin bersolawat 3000 kali setiap hari Maka caranya adalah Yang pertama bagi target dalam 3 waktu Malam hari setelah mahrib hingga menjelang subuh Ini seribu solawat Jika kita bersolawat Jibril Maka seribu solawat itu Akan bisa kita capai kurang lebih dalam waktu 20 menit saja Dan ingat 20 menit itu pun Bukan berarti kita harus duduk di atas ajadah Tetapi bisa kita lakukan dengan santai Sambil tetap beraktifitas Selanjutnya subuh sampai dengan duhur seribu solawat lagi Dan duhur sampai dengan menjelang mahrib seribu solawat Maka dalam satu hari Kita sudah bisa mencapai 3000 solawat Yang kedua Jangan lupa Usahakan tasbih digital selalu di jari kita Karena tasbih digital di jari kita Akan menggerakkan hati dan lisan kita untuk terus bersolawat Yang ketiga Usahakan setiap aktivitas tetap sambil bersolawat Jadi dalam memperbanyak solawat Bisa kita lakukan tetap sambil beraktifitas ya sahabat Saat naik mobil atau naik motor Perjalanan ke kantor atau kemana saja Belanja ke toko, ke pasar, dan lain-lain Duduk santai, ngobrol, minum kopi Di rumah atau di warung Isi BBM kendaraan Nonton TV, Youtube, atau membaca chat WA Saat foto kopi Saat menunggu pesanan makanan Saat mendengarkan materi rapat Saat jalan-jalan Bahkan saat akan tidur Menjelang tidur, dan lain-lain Itu semua kita lakukan tetap sambil bersolawat Itu yang bisa saya sampaikan Untuk praktek bersolawat Dan teknik mencapai target solawat Dengan metode kem solawat Terima kasih Selamat bersolawat dengan metode kem solawat Semoga Allah mudahkan hati dan lisan kita Untuk terus memperbanyak solawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!